Halo semuanya, selamat datang kembali ke tutorial singkat untuk TwinCAD BSD. Dimulai dari video ini, kita akan belajar tentang pengaturan pengguna dan hak di dalam TwinCAD BSD. Di TwinCAD BSD, terdapat tiga tipe akun yang masing-masingnya mempunyai pembatasan yang berbeda dan adalah fundamental untuk pengaturan pengguna dalam TwinCAD BSD. Berikut adalah tipe akun yang tersedia dalam TwinCAD BSD. Yang pertama adalah akun super user, yang juga dipanggil root, yang dapat beroperasi tanpa pembatasan. Tidak seperti akun pengguna yang normal, root mempunyai kontrol total atas TwinCAD BSD. Untuk memastikan adanya integritas dan keamanan sistem, root tidak diaktifkan secara default dan seseorang tidak mungkin dapat login secara langsung sebagai root. Akun pengguna juga tersedia untuk pengguna normal yang memerlukan akses ke TwinCAD BSD. Mereka biasanya diberikan username unik dan direktori rumah dan dapat menyesuaikan lingkungan pengguna mereka masing-masing. Pengguna administrator sudah dibuat secara langsung. Pengguna ini tidak mempunyai hak konvensional administrator seperti halnya di sistem Windows, namun mempunyai otoritas untuk memperoleh hak root untuk tujuan tertentu. Pengguna sistem dapat memulai layanan dan program seperti mail atau web server, yang memungkinkan untuk membatasi program atau service, atau untuk mengaktifkan hak akses untuk task tertentu. Karena tidak memungkinkan untuk masuk sebagai root, pengguna dapat ditugaskan hak root untuk beroperasi tanpa pembatasan dalam TwinCAD BSD. Perintah 2S dapat digunakan untuk memperoleh hak root dan ia seperti perintah sudo seperti dalam operating system Unix. Di TwinCAD BSD, sistem juga memperboleh akun pengguna untuk ditempatkan dalam grup agar izin mereka untuk menggunakan fungsi atau software tertentu dapat diatur secara sentral sehingga peran pengguna dapat didefinisikan untuk mempunyai hak-hak yang ditugaskan daripada melakukannya berulang kali pada banyak akun pengguna. Kelompok-kelompok tersebut dapat diidentifikasikan dengan nama grup dan ID grup ataupun GID. Kemudian, Kernel TwinCAD BSD akan memutuskan dengan basis User ID atau UID dan juga keanggotaan kelompok dari sebuah proses apakah izin diberikan atau tidak. Dokumen kelompok tersebut berisikan semua informasi kelompok seperti nama kelompok, password, ID, dan juga list anggota dari kelompok tersebut. Untuk melihat ini, panggil dokumen dengan cat.etc.group. Kutipan ini menunjukkan baris pertama dari dokumen kelompok. Dokumen ini dibagi menjadi 4 bagian, dipisahkan oleh titik 2. Bagian pertama adalah nama kelompok, yaitu will, di contoh ini. Bagian kedua berisikan password yang ter-enkripsi. Bagian ketiga adalah ID kelompok, 0, di contoh ini. Dan bagian keempat berisikan list dengan anggota yang berkaitan, yaitu root dan administrator, contohnya dalam hal ini. Berikut adalah perintah yang mungkin berguna. Yang pertama adalah do as pwgroup.add diikuti dengan group name untuk membuat sebuah kelompok baru. Yang kedua, pwgroupshow diikuti dengan group name untuk menampilkan sebuah kelompok. Dan yang ketiga, do as pwgroup.add diikuti dengan group name-m dan username untuk menambahkan sebuah pengguna ke dalam kelompok. Sekian pengenalan untuk manajemen pengguna dan hak. Di video berikutnya, kita akan belajar cara untuk membuat pengguna baru, mengganti informasi pengguna, dan menghapus pengguna. Terima kasih telah menonton!